ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang di kesempatan kali ini di episode kali ini saya mau sharing tentang manuskrip proofreading nah sebelum-sebelumnya kan kita berbicara jurnal manuskrip kemudian apalagi ya jurnal predatory kemudian cara cari jurnal gimana gitu ya nah tidak kalah pentingnya dalam penerbitan sebuah jurnal maka akan dilakukan namanya proofreading ya nah jika teman-teman yang masih awam masalah proofreading ini jadi gini proofreading ini ini istilahnya membaca ulang ya membaca ulang alur narasi yang sudah dituliskan dalam manuskrip kita supaya dicek apakah ada kesalahan baik dari tata bahasanya kemudian penulisannya kemudian alur bahasanya dan lain sebagainya ya dan itu penting sekali ya untuk menjamin keterbacaan nah untuk di video kali ini saya fokusnya adalah terkait dengan manuskrip proofreading yang memang tentunya ini terkait dengan persiapan sebuah naskah untuk dipublish ke jurnal ya khususnya jurnal internasional tentunya berbahasa Inggris oke selanjutnya adalah sebelum saya membicarakan lebih banyak tips dan triknya dalam melakukan proofreading ini ini saya coba sharing di slide berikutnya terkait dengan definisi definisi apa itu proofreading ya apa itu proofreading dan apa namanya caranya seperti apa gitu ya kemudian tips dan triknya kemudian oke di next slide ini ya saya tampilkan di sini adalah apa itu proofreading nah sesuai dengan definisi yang pada presentasi kali ini adalah merupakan suatu aktivitas memeriksa kesalahan dalam teks nah teksnya dipiksa semua manuskrip naskahnya dicek sebelum dilakukan publikasi atau pencetakannya atau penerbitan lah gitu ya baik pencetakan secara elektronik maupun secara non elektronik atau hard copy kemudian memang yang dicek tuh apa sih ada tata cara penulisan kesalahan ejaan kesalahan ketik tanda baca terus performatan atau layout dari suatu manuskrip gitu ya atau jurnal gitu ya dan konsistensi dari alur bahasa itu yang akan dicek disana nah nanti akan kita sering temui ini apa sih sebenarnya bedanya proofreading dengan editing nah sebenarnya proofreading dan editing ini ada beberapa orang yang salah tafsir ya jadi proofreading ini kita membaca dan mengkoreksi hal-hal kecilnya saja terkait dengan inkonsistensi dan tidak ada baca namun jika dinilai naskahnya memang apa namanya dirasa kurang substansinya tidak dapat atau mungkin banyak alur apa namanya alur atau flow dari cerita atau deskripsinya itu kurang jelas maka akan dilakukan substantive editing gitu ya oke next slide terkait dengan apa namanya ada dua definisi terkait dengan proofreading dan editing ini saya menuliskan disini ada dua untuk yang mengedit dan mengkoreksi merupakan langkah yang berbeda ya dalam proses dalam merevisi teks nah itu merupakan suatu bisa dibilang substantial editing jadi merevisi secara global isi dari suatu naskah atau manuskrip gitu ya kemudian pengeditan disini dapat melibatkan perubahan besar pada konten atau isinya walaupun sebenarnya tidak berubah isi secara seluruhan tapi secara secara basically itu akan dilakukan sebuah apa ya penyesuaian penyesuaian dari isi teks dan deskripsi yang akan digambarkan oleh si penulis gitu ya dari struktur dan bahasanya juga secara grammatical gimana apakah menggunakan tata bahasa Inggris yang baik dan benar gitu ya makanya banyak apa namanya penyedia penyedia jasa nanti di next slide ini kita akan jelaskan menggunakan jasa native proofreader yang memang apa namanya dia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehariannya gitu ya dan tadi untuk pengeditan sudah dijelaskan yang terkait dengan proofreading ya ya pada umumnya memang fokusnya pada hal-hal yang kecil ya jadi kesalahan kecil tanda baca struktur terus tata bahasa dan juga inkonsistensi itu sih kurang lebihnya seperti itu kemudian jika kita berbicara tahapan-tahapan dalam editing dan proofreading nah jadi memang ada dua aspek sebenarnya kalau teman-teman menggunakan jasa proofreading dia juga menawarkan jasa editing nah jasa editing ini dia include ya dalam proofreading ada yang seperti itu ada yang terpisah nah kalau saran saya menian yang include ya jadi memang si proofreader ini dia baca dan juga melakukan apa namanya pengeditan substansial tentunya dia harus memahami bidang keilmuan tersebut yang kita tuliskan makanya di tips dan trik di slide berikutnya saya menyarankan bahwa untuk yang melakukan proofreading maupun editing itu harus berdasar harus memiliki background keilmuan yang sama contoh misal kalau teman-teman bidangnya manajemen maka proofreadernya pun harus bidang manajemen yang mengerti di bidang keilmuan tersebut misalkan bidangnya dia fisika gitu ya manuskrip ini bidangnya fisika maka yang harus melakukan proofreading itu juga harus ahli atau setidaknya dia paham terkait dengan fisika dan apa namanya selain dengan slide ini ada pun empat tahap pengeditan dan proofreading ini sebenarnya serangkum menjadi empat saja ya yang pertama pengeditan konten pengeditan konten itu bisa revisi minor maupun revisi major jadi memang ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam suatu manuskrip gitu ya supaya lebih lengkap kemudian yang kedua pengeditan baris baris itu ya apa namanya urutannya kesesuaiannya kemudian yang ketiga menyalin pengeditan dari hasil editing itu disalin disesuaikan dengan formatting misalkan teman-teman menggunakan naskahnya nanti formatnya apa format terkait dengan daftar pustakanya menggunakan format apa dan lain sebagainya itu MLA gitu ya kemudian dilakukan proofreading atau membaca ulang dan mengecek hal-hal yang kecil dan juga mengecek inkonsistensi apakah masih terdapat atau tidak oke dan kemudian di tips dan tips proofreading ini saya kurang lebih saya catatkan 5 yang pertama sebelum kita lakukan proofreading itu kita edit dulu nih kita baca lagi kita edit teksnya supaya sesuai dan kemudian jika memang kita udah capek penat gitu ya stop dulu istirahat dan kita lihat teks kembali kalau saya sarankan untuk menge print ya di print ulang terus dicek kasih notasi gitu kasih tanda baca dan lain sebagainya kasih stabilo misalkan masih ada yang perlu diperbaiki itu sangat bagus sekali ya kemudian cek dari apa namanya jurnal-jurnal yang sudah terbit gitu ya dan kita lihat oh ternyata kita ada kesalahan nih kesalahan penulisan kesalahan kesalahan alur penulisan kesalahan template kesalahan flow pemikiran misalkan gitu alir alur prosesnya seperti apa itu harus dicek disitu jadi jangan sampai teman-teman tuh yakin bahwa manuscriptnya tuh udah bener gitu tapi harus dicek lagi kemudian yang kelima adalah memilih layanan proofreading nah saya sarankan ya kalau kita kan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar saya biasanya kalau untuk nulis jurnal itu saya gunakan bahasa Indonesia dulu lalu saya alih bahasa diberasakan ke dalam bahasa Inggris biasanya sih saya menggunakan saya sendiri yang yang menerjemahkan cuman kadang kalau lagi capek atau gimana mending kasih ke translator dan translator lakukan proofreading proofreading kemudian misalkan ada perlu diperbaiki ya itu itu dilakukan oleh si apa namanya proofreader gitu ya dan memang biayanya sih cukup variatif ya karena perhitungannya perkata ada yang dia menghitung 250 misalkan ada ada berapa jumlah kata dibagi dengan 250 terus kemudian dikalikan berapa nomornya antara 20 sampai 30 ribu lah kurang lebih seperti itu sih jadi memang biayanya tuh kalau relatif ya relatif sih teman-teman bisa cari dari yang mulai murah sampai mahal tuh banyak nah nanti jangan lupa harus diselesaikan dengan jenis dokumen yang akademik atau apa gitu ya kalau betul kan kalau untuk yang video kali ini dan kaitannya terkait dengan dokumen akademik ini adalah manuskrip penelitian oke 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 jadi saya coba sharing masalah apa namanya untuk apa layanan-layanan proofreading ini saya coba sharing aja terserah teman-teman mau pakai apa enggak dalam penelitian teman-teman oke sebentar saya coba cari dulu ya tunggu oke oke ini saya tambahkan ya oke nah teman-teman mungkin bisa lihat kalau di apa namanya proofreading proofreading itu banyak sekali ya providernya ini saya contohkan Cambridge Cambridge proofreader proofreading proofreading proofreading.org ya nanti teman-teman bisa cari ini bagus banget ya jadi bagus banget ini ada teman-teman farmasi jadi teman-teman saya pakai Cambridge proofreading karena memang editornya juga berpengalaman dan juga sesuai dengan beda keilmuan dia farmasi ini teman-teman bisa pakai ini proofreadingnya memang harganya sih agak lumayan ya coba ya ini kalau misalkan kita apa namanya kita masukkan berapa jumlah kata misalkan saya masukkan 715 sorry 7150 misalkan ya 7000 kata lah ya karansinya dollar kita lihat berapa sih harganya ya paling mahal itu 256 menggunakan 1 editor kalau menggunakan 3 edit 2 editor 340 dollar nah kurang lebih ya ya hampir 5-6 jutaan lah ya itu memang harganya cukup mahal teman-teman juga bisa menggunakan enago enago proofreading silahkan teman-teman cari enago proofreading ya ini ini bagus banget teman-teman yang mau masukkan jurnal manuskripnya ke jurnal Scopus 3 yang Q1 kuartil 1 dan kuartil 2 bahkan kuartil 3 juga bisa dia kuartil 3 sorry kuartil 3 kuartil 2 kuartil 1 itu bisa menggunakan jasa enago bagus banget memang harganya lebih kompetitif lah lebih mahal tapi kalau teman-teman ada budget ya silahkan gitu ya enago bagus kemudian juga teman-teman bisa menggunakan paper through ya paperthrough.com ini juga bagus bagus banget jadi teman-teman yang sudah mengalih bahasakannya dalam bahasa Inggris bisa masuk ke sini paper through oke kompetitif juga harganya sih terus sama lagi apa ya eh bebas sih teman-teman kalau mau cari proofreader yang memang yang dia memang lulusan Sastra Inggris juga boleh nah masalah sih ya karena kalau bisa sih sesuai dengan bidang keilmuan dan juga memang budgetnya teman-teman ya jurnalnya mau dimasuki yang tipikalnya standar seperti apa ya paling itu sih ya dari saya terima kasih telah menyimak video ini mohon maaf sebelumnya saya lama upload karena banyak kerjaan di luar sana ya yang memang saya baru bisa upload kali kali ini aja oke demikian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih